Aksi pencurian kembali terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini terjadi di SMP Negeri 1 Warung Asem Batang, yang berada di Desa Cepagan, Warung Asem Batang. Sedikitnya ada 14 unit laptop dan 1 buah proyektor raib di gondol pencuri. Musibah ini awalnya diketahui oleh penjaga sekolah yang hendak membersihkan ruang multimedia pada Rabu pagi. Belasan laptop yang biasanya ada di meja hilang tak berbekas. Sementara puluhan komputer masih ada di ruangan yang sama. Dari hasil olah TKP yang dilakukan Unit Reskrim Polsek, Warung Asem dan South Reskrim Polres Batang, diketahui pencuri masuk melalui pagar belakang sekolah sekitar pukul 3 dini hari. Untuk masuk ke dalam ruang kelas dan ruang multimedia, pencuri diketahui masuk melalui jendela. Tim ANBK kan membuka, karena malamnya itu sudah dipersiapkan untuk ANBK pagi. Nah terus dibuka, ternyata lho kok liat topnya nggak ada. Terus setelah lihat dia, ternyata pintu jendela sudah rusak. Berapa unit yang hilang? 14, kemudian 1 unit LCD, 1 unit cacir. Kerugiannya berapa? Tadi kalau di itu ya ini hanya perkiraan deh sekitar 130-an. Polisi saat ini tengah mendalami rekaman CCTV yang ada untuk mengungkap kasus pencurian ini. Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian mencapai seratusan juta rupiah. Saya Ifra Bani, Batik TV, melaporkan.